Assalamualaikum, selamat datang bunda-bunda di channel Dapur Mama Ceria Kali ini aku mau memasak, tumis, labu siam dan jagung ya bun Nah langsung saja bun, kita ke cara memasaknya Disini aku panaskan secukupnya minyak Setelah panas, lalu aku tumis bawang merah dan bawang putih Disini aku memakai 3 siung bawang putih dan 4 siung bawang merah Lalu kita tumis-tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai wangi Sampai warnanya berubah menjadi kecoklatan ya bun Nah setelah bawang merah dan bawang putihnya berubah menjadi kecoklatan warnanya Lalu disini aku masukkan irisan 3 buah cabai merah besar Bunda-bunda kalau ingin masakannya tambah purdes Bunda-bunda bisa tambahkan irisan capi rawit ya bun Nah ini kita masak-masak dulu sampai matang Lalu setelah itu disini aku masukkan irisan 1 buah jagung muda Dan juga 1 buah labu siam Nah ini labu siamnya aku iris panjang-panjang seperti itu Lalu setelah itu kita masak-masak sayurnya Dan disini aku tambahkan secukupnya air Setelah itu aku bumbuin dengan 1 sendok makan saus tiram 1 sendok makan kecap manis Lalu secukupnya garam Secukupnya gula dan juga secukupnya kaldu bubuk Nah setelah itu bun kita masak-masak dulu Sampai bumbunya tercampur rata Lalu kita tunggu masakannya sampai matang Sampai bumbunya meresap ya bun Ini tuh masakan yang enak banget Tumis labu siam dan jagung Kalau bunda-bunda ingin masakannya nggak pedas Bunda-bunda bisa pakai cabai merah besar Tapi nggak usah pakai cabai rawit ya bun Tapi kalau ingin masakannya pedas Bunda-bunda bisa tambahkan banyak-banyak cabai rawit Supaya masakannya tambah pedas Nah ini kita masak-masak dulu ya bun Sampai nanti masakannya matang Sampai jumpa Bunda-bunda semuanya Aku minta tolong banget ya bun Untuk komen, like, dan subscribe channel youtube aku Supaya aku tambah semangat upload video setiap hari Jangan lupa bun Dicoba resepnya Atau di rekuk masakannya di rumah ya Semoga resep kali ini bermanfaat Dan bisa menjadi ide masakan bunda Oke Nah ini masakannya Sudah matang bun Nah siap disajikan Terima kasih bunda-bunda ya Sampai jumpa di resep-resep aku selanjutnya Akhirnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh